Kecanduan Phil Koplo, seorang pemuda di Mojokerto, Jawa Timur, tega, menganiaya kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia dengan menggunakan senjata tajam. Bukan baru kali ini saja kasus kekerasan akibat narkoba. Kami akan menghadirkannya dalam special report hari ini. Bersama saya, Wilson Purba. Pemirsa kondisi suami istri lanjut usia korban penganiayaan anak kandungnya yang kecanduan Phil Koplo di Mojokerto, Jawa Timur masih dirawat di rumah sakit. Pihak rumah sakit memberikan perhatian khusus pada perawatan kedua korban mengingat usianya yang sudah lanjut. Pasangan suami istri lanjut usia Yassin dan Muripa, korban penganiayaan sadis anak kandungnya masih dirawat intensif di rumah sakit umum daerah Wahidin Sudirohusodo, kota Mojokerto, Jawa Timur. Yassin harus dirawat di ruang perawatan intensif atau ICU karena menderita luka parah di leher akibat sabetan senjata tajam anaknya. Direktur RSUD Wahidin Sudirohusodo, Dr. Trias Tutik mengatakan, kakek 70 tahun itu baru selesai dioperasi lukanya pada Senin pagi. Jadi pada saat datang ke sini, yang Tuan Yassin yang dibawa pada jam 8, itu GCS-nya kesadarannya baik. GCS-nya pada waktu itu 4, 5, 6 sebenarnya. Tapi karena beliau itu kesakitan, jadi mungkin bicara ini tidak seserapa bisa. Bisa bukan karena kesadarannya buruk, tapi karena rasa sakit, jadi sadar baik. Kemudian, apa namanya, ditemukan luka di leher. Luka di leher. Sementara istrinya Muripah sudah dipindahkan ke bangsal perawatan. Meski luka di leher dan kepalanya belum sembuh, kondisi nenek 65 tahun ini sedikit lebih baik dibanding suaminya. Pagi, nah itu ditemukan multiple bulbus. Multiple bulbus itu ada beberapa luka, di daku kanan dan kiri. Di daku kanan sekitar 10 cm, di daku kiri sekitar 5 cm dan leher dada. Kemudian di tangan kiri, itu juga kena ibu jari, terunjuk dan jari tangan. Serta ditemukan hematum di kepala. Mengingat usianya yang sudah lanjut, pengawasan terhadap pasangan suami istri Yassin dan Muripah akan lebih diperketat. Sementara itu, pelaku penganiayaan Adi Murdianto hingga kini masih diperiksa intensif di Polresmo, Jokerto. Pemeriksaan dilakukan oleh unit tipiter dan unit PPA Polresmo, Jokerto karena menyangkut kekerasan terhadap perempuan. Dalam pemeriksaan, pelaku yang keseharian berjualan bubur ini selalu memberikan keterangan yang berubah-ubah. Namun begitu, polisi mengatakan pelaku tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan kejiwaan. Ini masih kita dalami, ini sedang kita lakukan pemeriksaan. Jika dipandang perlu, nanti kita akan lakukan pemeriksaan psikiater tentunya untuk mendalami kondisi tujuan. Tapi sepanjang pemeriksaan ini belum nampak. Terkait tugaan kecanduan obat-obatan terlarang atau narkoba, polisi masih memeriksa lebih lanjut karena tidak ditemukan barang bukti narkoba dari tersangka. Sebelumnya, warga sekitar lokasi kejadian mengatakan pelaku dikenal sebagai pengguna obat-obatan terlarang. Menurut warga, pelaku dikenal pendiam dan jarang bersosialisasi.